Gadis kulit putih ini, didorong oleh sekelompok gadis kulit hitam. Tiba-tiba gadis-gadis merobek mantelnya. Wanita kulit putih tiba-tiba berteriak ngeri. Seorang gadis kulit hitam berusaha melindunginya. Tapi dia digoda oleh para laki-laki. Dan itu hanya kasus kecil dalam sekolah ini. Para siswa di sini selalu melanggar hukum. Memukul guru. Menjual barang terlarang secara terbuka. Sudah tidak ada obatnya. Ini adalah sekolah paling buruk di Amerika. SMA Eastside. Pada hari ini, seorang pria kulit hitam masuk ke sekolah. Dia kepala sekolah baru, Clark. Mereka pikir orang ini hanya lewat saja. Para guru tidak peduli sama sekali. Sayangnya, mereka salah. Pria ini adalah pria yang keras. Pada hari pertamanya menjabat. Dia sudah mulai memarahi para guru yang tidak tahu diri. Jika ada yang berani melawannya. Maka akan langsung dipecat. Dalam menghadapi teguran keras. Tidak ada yang berani mengatakan sepatah katapun. Hanya ada satu bos di sini. Itu adalah saya. Pria berkepala hitam. Setelah memarahi guru-guru yang tidak bertanggung jawab. Kemudian adalah para siswa pengganggu. Dia meminta guru memanggil semua siswa pengganggu ke atas panggung. Mereka ada 300 orang. Aula langsung menjadi kacau. Tidak ada yang peduli pada kepala sekolah baru. Di mata siswa-siswa tanpa hukum ini. Dia tidak berbeda dengan kepala sekolah sebelumnya. Dia hanyalah seorang pria lemah. Mereka terlalu bangga dan mengejeknya. Tapi mereka tidak tahu pria ini tidak sama dengan yang sebelumnya. Menghadapi siswa-siswa yang tidak mau bertobat. Kepala sekolah hitam melambaikan tangannya. Dan memberhentikan semuanya. 300 orang. Para siswa tidak percaya. Dan dia tidak bergerak dan meminta satpam mengusir mereka dari sekolah. Para siswa berjuang untuk melawan dan menolak. Tapi mereka tidak bisa melawan satpam yang berbadan kuat. Dalam sekejap aula menjadi kosong. Hingga saat ini, para siswa akhirnya merasa takut. Mereka akhirnya menyadari bahwa pria ini adalah pria tangguh. Orang tua siswa yang diberhentikan tidak menerima. Mereka semua pergi ke sekolah. Mereka menunjuk kepala sekolah dan berteriak padanya. Dan meminta penjelasan darinya. Kepala sekolah tidak segan-segan. Sedikit taip tikus merusak sepanci bubur. Jika menghentikan 300 siswa bermasalah. Dan dapat menyelamatkan nasib 2700 anak yang tersisa. Maka semuanya sepadan. Jika Anda benar-benar memiliki ambisi. Maka harus meminta anak-anak untuk belajar dengan giat. Jangan ingin mendapatkan sesuatu dengan resiko kecil. Dia mengabaikan kerumunan orang yang memarahinya. Dia langsung pergi meninggalkan mereka. Sebenarnya, pada 20 tahun yang lalu. Dia adalah guru di sekolah ini. Pada saat itu ia tidak takut kekuasaan. Tapi akhirnya menjadi korban atas kekuasaan. Sejak saat itu SMA Issaid telah jatuh. Menjadi sekolah sampah terbanyak. Namun hukum terakhir menentukan. Semua sekolah harus memiliki tingkat naik kelas lebih dari 75%. Untuk menjaga posisi sebagai di kepala sekolah. Wali kota terpaksa memintanya untuk bertugas. Setelah 20 tahun. Melihat gedung yang menjadi kacau. Dia sadar untuk merubah semua ini maka harus cukup keras. Kepala sekolah baru ini melambaikan tangannya. Dalam sekejap memberhentikan 300 siswa sampah. Ada guru yang ingin melawan. Dia langsung memecatnya. Dengan kepemimpinan yang tangguh dan kuat. Mendirikan order baru. Dia meminta para siswa berpakaian rapi. Tapi ada siswa yang tidak patuh. Dia ditangkap dan dihukum. Di depan ratusan siswa si gemuk ini menjadi contoh hukuman. Wajahnya langsung tersipu malu. Si gemuk dihukum menyanyikan lagu sekolah di depan umum. Tapi baru saja membuka mulutnya. Tidak ada yang boleh salah menyanyikan lagu sekolah. Guru kulit hitam hanya ingin memungut selembar kertas. Tapi langsung dipecat olehnya. Lagu sekolah adalah jiwa dari persatuan sekolah. Dia menemui guru musik. Dan meminta guru musik mengajarkan siswa untuk menyanyikan lagu sekolah. Guru musik tidak menganggapnya serius sama sekali. Sebagai satu-satunya guru musik bergaji tinggi di sekolah. Dia hanya fokus pada pertandingan paduan suara. Guru musik sangat agresif. Jadi dia dipecat juga. Guru musik memarahinya sebagai orang gila. Dia tidak pernah berpikir dirinya akan dipecat. Di bawah kepemimpinan yang keras. SMA Issaid mulai terlihat seperti sekolah. Tapi terjadi kecelakaan hari itu. Ada penjahat yang membuat masalah di sekolah. Kepala sekolah bergegas datang saat mendengar berita itu. Penjahat itu memegang pisau tajam. Kepala sekolah seperti tidak takut. Sekali pukulan langsung membuatnya terjatuh. Demi keselamatan siswanya. Dia memerintahkan semua gerbang di rantai. Namun, aksi ini menarik perhatian sejumlah polisi. Polisi menganggap ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Tapi dia tidak berpikir ini untuk melindungi para siswa. Kepala sekolah sangat marah. Dia berdiri di pintu dengan tongkat bisbol di tangannya. Dan bilang siapa yang berani menerobos masuk. Dia akan mematahkan kakinya. Polisi tidak bisa berkata apapun dan segera pergi. Meskipun kepala sekolah ini sangat emosian. Tapi dia tidak berdarah dingin. Melihat siswi yang tidak memiliki rumah. Dia membawa gadis itu pulang sendiri. Saat bertemu pengemis di jalanan. Dia juga akan membantunya dengan ramah. Setelah mengetahui ibu gadis itu tidak mampu membiayai anaknya sendirian. Dia berjanji untuk membantu ibu gadis itu untuk mencari pekerjaan. Membantu keluarga melalui masa krisis. Saat menemukan si gemuk telah mengubah lagu sekolah. Dia tampak terkejut. Dia bertanya pada guru musik apa yang terjadi. Guru bilang lagu sekolah sebelumnya terlalu kuno. Sehingga dia menambahkan musik modern. Kepala sekolah sangat menghargainya. Sekolah harus memiliki inovasi seperti itu. Tapi giliran anak kulit putih bernyanyi maka sangat berbeda. Meskipun ada perubahan besar di sekolah. Tetapi kinerja masih terus mundur. Dia sangat kecewa. Dia mengumpulkan semua guru di aula basket. Kurang dari 100 hari tersisa. Dia meminta guru untuk memberikan pelajaran tambahan untuk siswa di akhir pekan. Ini benar-benar gila. Tidak ada kelas tambahan di Amerika Serikat. Ada guru yang langsung keberatan. Dalam sekejap kepala sekolah emosi lagi. Dia berteriak menyuruh semua guru mengangkat kedua tangannya. Di aula basket, kepala sekolah memerintahkan semua guru untuk mengangkat tangan mereka. Nilai para siswa tidak bagus. Kepala sekolah tidak menyalahkan siswa. Sebaliknya, menurutnya itu adalah kesalahan guru. Sekarang kalian mengangkat tangan dan menghadapi saya. Di masa depan, siswa akan mengangkat tangan mereka. Dan mungkin akan menghadapi pistol. Dalam sekejap, semua guru tersentuh. Mereka mulai mengeluarkan kemampuan mereka. Dan mulai mengajar para siswa dengan serius. Keingintahuan para siswa langsung terbakar. Seluruh SMA Issaid memiliki tampilan yang baru. Di mata anak-anak, juga bersinar dengan cahaya yang tidak pernah ada sebelumnya. Kepala sekolah yang emosian. Perlahan-lahan bergabung dengan semua anak. Dia tidak tahu bahwa masa krisis sedang mendekati. Perwakilan orang tua yang diberhentikan pergi mencari wali kota. Bersepakat dengan wali kota dengan alasan pemungutan suara. Wali kota mengeluarkan surat perintah penangkapan pada hari ujian. Kepala sekolah berbicara di atas podium. Orang luar memanggil kalian hantu hitam. Adalah sampah dari orang kulit putih yang miskin. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kalian tidak lebih pendek dari yang lain. Jika ingin mengangkat kepala kalian, maka harus membuktikannya dengan kekuatan. Kalian tidak lebih buruk dari yang lain. Kepala sekolah menginspirasi semangat juang anak-anak ini. Juga memberi mereka kesempatan untuk mengubah hidup mereka. Melihat siswa-siswa yang serius mengerjakan soal. Kepala sekolah sangat senang. Tapi saat itu, polisi menerobos masuk. Kepala sekolah ditangkap karena melanggar hukum. Kepala sekolah dimasukkan ke dalam penjara. Perwakilan orang tua yang diberhentikan terus membuat masalah. Semua orang meminta untuk memecat kepala sekolah. Tiba-tiba terdengar suara keras di luar. Melalui jendela kepala sekolah melihat orang-orang seperti gelombang. Dalam sejenak pria berdarah besi itu menangis. 2.700 siswanya semuanya datang secara spontan. Mereka mengepung pengadilan. Wali kota panik ketika dia melihat semua ini. Dia segera meminta kepala sekolah mengendalikan situasi. Kemudian perwakilan orang tua itu mulai memprovokasi lagi. Dia bilang kalian semua ditipu oleh kepala sekolah. Tidak ada yang percaya omong kosongnya. Di mata anak-anak ini, kepala sekolah adalah ayah mereka. Kepala sekolah yang memberi mereka kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Kepala sekolah yang melihat semua ini sangat tersentuh. Dia berjalan perlahan keluar dari gerbang pengadilan. Dan meminta agar anak-anak percaya pada hukum. Dan saat itu wakil kepala sekolah bergegas untuk datang. Dan menyerahkan hasil ujian kali ini. 2.700 orang semuanya lulus. Tingkat kelulusan adalah 100%. Dalam sekejap seluruh orang bersorak meriah. Wali kota melihat ini bergegas ke depan. Dia kira bisa mencari sedikit muka. Namun, kepala sekolah tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Kalian bisa suruh dia untuk pergi ke neraka. Ini adalah film yang diadaptasi dari kejadian nyata. Seorang kepala sekolah hitam dengan tangan besi. Menciptakan mitos yang hampir mustahil terjadi. Dengan kemampuannya. Dia mengubah nasib anak-anak menengah ke bawah. Di dunia ini kita tidak bisa memilih asal kita. Namun kita bisa mengubah hidup kita. Menjadi apa yang Anda inginkan.